Operasi Jeffrey sudah selesai ya Operasinya berjalan lancar Dan sekarang tinggal pemulihannya Saya lega banget bu dengernya Ini semua berkat doa misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar Sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas Dan memprediksi alur cerita Dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru Dan menarik lagi untuk kita Saksikan Dimana saat ini Novia yang sangat bahagia Mendengar berita dari ibu Astrid Jika operasi Jeffrey Berjalan dengan lancar Saat ini Jeffrey Tinggal menunggu masa pemulihan Ya guys Novia pun merasa lega Karena Jeffrey sudah mulai membaik Bahkan ibu Astrid pun merasa Sangat berterima kasih kepada Novia Karena Novia sudah mau membantunya Untuk mendukakan kesehatan Jeffrey Tapi sepertinya Novia pun akan kembali Dibuat terkejut Saat dirinya datang ke rumah sakit Novia yang mendatangi Ruang ICU Dan bertemu dengan seorang suster Novia pun menanyakan tentang Kondisi pasien yang bernama Jeffrey Wardanan Tapi disitu suster pun mengatakan Jika pasien sudah tidak berada Di ruangan tersebut ya guys Novia pun sempat terkejut Dan takut jika Jeffrey Kembali disembunyikan oleh Pak Arjuna Tapi padahal ya guys Jeffrey sudah dipindahkan ke ruang rawat Karena kondisi Jeffrey sudah Semakin membaik Yang pastinya di episode yang akan datang Pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat Kita penasaran lagi Untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Anggap baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like Comment dan subscribe Terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Info-info terbaru dari channel ini Dimana Tami yang merasa tidak enak Dengan sikap Joe Yang terlihat menghindar darinya Setelah Tami mengatakan Jika Jolah penyebab dirinya Menjadi banyak pikiran Bahkan stress ya guys Dari itu Tami pun meminta Joe Untuk menjaga jarak Dan jangan dekat-dekat dengan Dirinya ya Tapi setelah Joe berusaha Untuk menghindar dari Tami Tapi justru Tami Kembali datang Dan meminta maaf Kepada Joe Atas semua ucapannya tersebut ya Dan dari situ Joe pun memaafkan Tami Dan berkata Jika dirinya baik-baik saja Tapi apakah sikap Tami tersebut Tulus kepada Joe Atau mungkin hanya Karena Tami melihat Ada Hakim di restoran tersebut Sehingga Tami kembali Berpura-pura dekat dengan Joe Agar bisa kembali Meyakinkan Hakim Karena disitu Hakim pun melihat Jika Tami dan Joe Sedang berpelukan ya guys Dan itu membuat Hakim Hilang nafsu makan Setelah melihat Tami dan Joe Yang pastinya Di episode yang akan datang Pun akan semakin seru Dan tentunya Semakin membuat kita Penasaran lagi Untuk menantikan Kelanjutannya Maka dari itu Saksikan terus Sinetron Takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari Hanya di SCTV Sekian ulasan Dan sedikit prediksi Untuk episode selanjutnya Silahkan tuliskan Dan komentar kalian Di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share Dan selalu sukai videonya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!